Halo, selamat datang kembali di channel Sejadah Biru bersama Langit Biru Kali ini saya mau video reaksi untuk video Vicky dan Tukba part 12 ya teman-teman Jadi ini part yang ditunda pada hari Minggu, akhirnya dikeluarin juga hari ini ya Jadi ini pasti dinanti-nantiin sama teman-teman ya Bagaimana Vicky kelanjutannya ya Untuk penyerahan hadiah Tapi gue mau cerita dulu ya teman-teman Jadi sebelum gue nonton video ini di upload Gue udah dapet video reaksi videonya nada ya Jadi disitu ada korelasinya antara video itu sama video ini ya Sekarang yang bakal gue reaksi ya Jadi kalau kalian mau tonton itu sebenarnya nonton video itu dulu baru nonton video reaksi gue ini Karena ada korelasinya antara itu ya nanti Tapi di video reaksi gue sebenarnya bilang gue bakal upload video reaksi nada itu Setelah video reaksi Vicky gitu ya Tapi kenyataannya gue udah upload itu tadi Dan gue karena gue baru ngeliat video video Vicky ini Jadi gue pikir nanti kebalik-balik gitu ya jadinya Jadi gue pengen Apa ya Nyelarasin video dari awal sampai akhir ya ceritanya gitu ya Jadi kita tau gitu Jadi gue saranin kalian sebelum liat video reaksi gue yang ini Kalian liat juga video reaksi gue untuk channelnya nada ya Jadi Dan juga gue ini Sekali lagi bilang ya Kalau kalian harus nonton juga video Vicky dulu baru video reaksi gue Karena berbeda lah Berbeda banget nanti kalau lu nonton video reaksi gue Baru nonton video Vicky Jadi gak ada gregetnya gitu Jadi kalau kalian nonton dulu ntar baru ketahuan reaksi gue Oh iya si Bang Sejadah reaksinya seperti ini karena gue udah nonton gitu kan Jadi lanjut aja Kita reaksi video yang udah gue potong Yang penting-penting aja yang bakal gue reaksi ya Kita mulai ya Jadi udah dimulai videonya ini udah masuk potenganan sebenernya ada video sebelumnya Dan gue pikir itu gak terlalu penting gue reaksi Karena Tapi ke uwan itu harus kalian liat ya Jadi video aslinya kalian harus nonton juga Dari depannya Kalau yang ini gue mau reaksi Vicky tuh sering banget ya Di video ini hampir berapa kali dia bilang Cantiknya Tukba gitu kan Seolah-olah dia pengen ngasih tau Tukba Kalau dia lagi Apa ya Pengen banget ngeliat wajah Tukba yang cantik gitu Makanya dia ke Turki gitu ya Kira-kira seperti itulah Dan Dia jelasin juga kalau makanan di Turki Murah-murah banget Sepiling gede itu 50 ribu ya teman-teman Menurut gue sih Yang gak murah banget juga sih Tapi Kalau dibanding mungkin Kalau kita ke Magdi Ke Domino Dan macem-macem 50 ribu untuk segitu Sebenernya Murah ya Murah sih Kalau harga segitu Apalagi Kalau ditambah minuman mungkin ya Satu paket Misalnya ya murah lah 50 ribu gitu Untuk Restoran-restoran yang Se-level Dengan Makanan-makanan seperti itu ya Misalnya di tempat gue juga Hampir sama sih Kalau kayak Magdi Kayak Restoran Domino Pizza dan macem-macem Ya segitulah Sekarang kita bakal pergi lagi I don't know where Kita ikut aja tuh Pak ini mau kemana Lihatin ya Vicky sering banget nge-zoom Wajahnya Tukba ya Jadi Dia pengen ngasih tau Viewernya Kalau Kecantikan Tukba Tukba itu sampai Kalau di zoom itu Cantik banget Menurut Vicky Menurut kalian kan Belum tentu gitu ya Jadi Ya itu yang ingin Dilihatin Kepada kalian ya Wajah Tukba Aslinya Secara dekatnya Gitu ya Ya kan Lagi-lagi di zoom Lagi-lagi Dia bilang Cantik Dan macem-macem Seolah-olah ingin Mengasih tau Sama viewer Sama kita-kita Wah Tukba itu cantik Menurut Vicky Gitu 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 Oh I got it Hey You see What up guys Tukba is a vlogger now And make sure You know Subscriber If you haven't subscribed yet Because She makes Um 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 Cooking videos And stuff like that She's a really good cook I'm a cooker Yeah Really good cook Like a Very good Chok Chokki Yeah Yes P.S. I can't cook Only Indomie That's the guy Yeah only Indomie Indomie She doesn't cook anything else It's just Indomie 24-7 Which is Um Not healthy for sure But But Enak 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 Jadi dilihat disini ya Kalau Tukba itu Kayaknya cocok deh Kalau dia nge-youtube gitu ya Nge-vlog gitu Nge-vlog Nge-vlog Nentang Turki Suatu saat ya Mungkin ya Jadi Cara bicaranya juga Indonesianya juga Apa ya Kalau orang Anak kecil Belangnya cetak Jadi Indonesianya itu Bagus banget ya Walaupun memang Masih belum Sehebat Rumah Isya ya Yang Bahasa Indonesia nya Bagus banget Menurut gue Udah Dari Mulai Apa ya Pronunciation nya Dari mulai Udah dapet Dia gitu Ya mudah-mudahan Tukba juga belajar Dan bisa Berbahasa Indonesia Dengan pasti Ditambah lagi Nanti mungkin Dia bakal nge-vlog Atau Sekata Vicky bilang Vlog makanan Ya bisa Bisa aja ya Dan gue yakin Kalian mau nonton Tentu ya Tentu Mau nonton Videonya Tukba Kalau dia memang Nge-youtube ya Gue juga bakal nonton Pastinya gitu ya Dan disini Lagi-lagi Cara Pembawaan Kamera Tukba ini Bagus banget ya Dan Tukba ini Menurut gue Di instagramnya Dia itu Punya desire Buat fotografi Teman-teman Jadi Di Di instagramnya Kalau kalian sadar Itu Ada banyak Foto-foto ya Foto-foto Bangunan tua Foto-foto Apa ya Restoran Hotel Dan macem-macem Jadi dia Kayaknya Dia tertarik Sama fotografi Tapi Mungkin Dia gak punya Peralatan Kayak Kamera Yang bagus Untuk fotografi Dan macem-macem Coba Kalau nanti Misalnya Misalnya Dia ke Indonesia Dia punya Peralatan Untuk foto-foto Di Indonesia kan banyak Gedung-gedung Membersejarah Pasti dia Mau deh Istilahnya Foto-foto gitu Kayak Borobudur Prambanan Atau ke Bali Nanti Kalau misalnya Diajak Gitu ya Seru sih Kalau misalnya Tuba Sini ya Bisa Diajak Vicky Kemana-mana Gitu ya Terus kita Sekarang lagi Duduk-duduk santai Dan Tuba Ini penasaran banget Aku tuh ngapain kemarin She's just so curious About what I did yesterday Like Why Why are you asking It's a secret I mean okay She He came here on Friday night Right Friday night And he was alone On Saturday So he Like today Is Sunday So I'm asking him Like it's my right to ask you What did you do on Saturday It's my Wait a minute Itu hak gue Untuk menanyakan Vicky itu hari Sabtu Kemana aja Wait a minute Hak Come on Hak apa nih Jadi Tuba itu Nanyain gitu ya Vicky itu Udah nyampe Di Turki Itu dari hari Jum Jumat malem mungkin ya Jumat malem Dan Sabtunya Dia gak ada kabar kan Dan Tuba itu curigaan Orangnya Kayaknya nih ya teman-teman Curigaan Dan Kemungkinan cemburuan ya Teman-teman Jadi di video yang Sebelumnya Tuba pernah nanya Kamu kan mau bikin video Sama si Amal Amal padan orang Orang Tunisia Tolong gak salah ya Gue gak tau ya Mungkin dia Curiga Vicky itu Ketemu sama orang Atau apa Gitu di Pada hari Sabtu itu Sedangkan pada hari Sabtu itu kan Cintanya malem minggu ya Dia gak ada kabar teman-teman Dan dia baru tau Hari ini Hari yang Sekarang mereka Jalani gitu ya Bahwa itu hari Udah hari Senin berarti ya Apa hari minggu ya Hari minggu berarti ya kan Jadi Tuba curiga nih Sabtu ini Ngapain Tapi dia bukan curiga Ini ya Kayaknya curiga Cemburu gitu Makanya Ditanya-tanyain Menurut Perkiraan dia Wah jangan-jangan dia ketemu Temannya Misalnya ketemu Amal Yang waktu kemarin Ditanya sama dia Atau Apa ya Ketemu sama orang lain Itu kayaknya ya Dan yang herannya lagi Kenapa dia Mesti punya hak Ya teman-teman Kalau gak Ada apa-apa ya Apa hak dia Menanyakan itu Terserah Vicky dong Kalau misalnya Hanya teman Misalnya gitu Terserah Vicky dong Dia mau Hari Sabtu Ngapain juga Bukannya haknya Tuba Kalau secara logika Gitu ya Kalau Dia hanya teman Gitu kan Ngapain juga Tuba marah Gitu kan Ya Dia cukup Ketemu Pada surprise itu aja kan Kalau cuma teman Ya udah cukup Bahkan menghargai Tapi Dari tadi Tuba itu Nanyain Sabtu Itu kemana lu Jadi itu hak gue Nanyain Lu kemana Hari Sabtu Lu bisa bayangin gak sih Ryan It's my country It's my country What did you do In my country It's a secret What do you mean Just in New York Seven Yeah Seven Seven airplanes Uh It's possible In the past one hour Okay So Tell me Okay I can't tell you Because I did Something That I am more curious Now Come on So I did something Something That That Has to do There You did something Yeah So I did something It's kinda like About you About me Yes Okay Now It's my right To ask you again Because it's about me Oh What did you do yesterday Oh no 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 Hayat 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 Tell me No I can't I mean He has to tell me Tomorrow You'll know You'll know tomorrow Ah Udah kesel banget Mukanya Tukbay tuh Pengen tau Sebenernya dia Sabtu kemana Padahal si Vicky Sabtu gak kemana-mana Dia justru cuman beli Hadiah buat Tukbay Tapi dalam pikiran Tukbay tuh kayak berkecamuk Dia pengen tau banget Kemana nih Boca Malem minggu Gitu kan Udah gak ngubungin gue Dia Istilahnya Sabtu gak mau ngaku Kemana Tambah Tambah Penasaran Dan dari wajahnya Udah keliatan kesel Saking aja Baru awal-awal Kalau lama Ini udah dipukul Dicubit lagi Mungkin di luar ini Di luar kamera Dia udah dicubit Temen-temen Dan Vicky gak mau ngaku Gitu kan Yaudah Kita lanjut ya No It's enough Not supposed to know Sampai temennya sendiri Rumansia Itu masih dikeselin Sama dia Gitu kan Tukbay masih kesel Kenapa Vicky Malah Justru ngabarin Rumansia Daripada Padahal kan secara logika Itu buat Surprisenya dia Tapi dia tetep Ngungkit-ngungkit Itu gitu ya Jadi Ketahuan banget Cumburuannya Niboca Coba gitu ya Sampai Temennya sendiri Dicurigain Gitu kan Padahal Untuk kebaikan dia Gitu Jadi Sebenernya Ada yang mau dia Ungkapin Cuman dia gak berani Temen-temen Dia mencurigai Seseorang Kemungkinan Ketemu sama Vicky Kemungkinan ya Dalam Dalam logika gue nih ya Tapi dia gak Malu untuk Ungkapin itu Atau gak berani Ngungkapin itu ke Vicky Jadi Keselannya itu Dicurahkan Kepada temennya Rumansia Padahal dia udah tau Sebenernya Dia pengen Vicky ngaku nih Oh ya hari Sabtu Ketemu sama Orang lain nih Cewek lain Misalnya gitu Itu Logika gue ya Kelihatan dari muka Kecemburuannya Tukba itu ya Jangan beritahu Tapi Kenapa Dia menggantikan gue Kalian gak bisa Maksudnya 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 Karena gue beritahu mereka Maksudnya For absolutely No reason Look Just cry Again I'm not I'm not crying I'm not crying I'm not crying Yes Tukba Dalam keadaan Matanya udah Berair Gitu ya Udah nangis Ada Ada beberapa Kemungkinan ya Pertama mungkin Dia berusaha Untuk tau Sabtu itu Vicky kemana Dan Vicky Enggak 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 ngasih tau Sama sekali Enggak ada clue Sama sekali Dan akhirnya dia kesel Dan akhirnya menangis Kemungkinan Satu itu kayak Satu itu kedua Kemungkinan kedua Dia tak Dia dapet Surat dari Mama Eva Tau gue Kalau kalian Udah Udah Liat Reaksi gue Di video Nada Disitu Mama Eva Bilang Kalau dia itu Kirim surat Sama Nada Dan Kata Vicky Nada itu Menangis Ketika di Kasih surat itu Bukan karena Dia udah baca Tapi dia terharu Mamanya Vicky Kirim surat Ke dia Itu Kemungkinan kedua Jadi Gue gak I'm not sure Yang pasti yang mana Yang pasti salah satu Dari itulah Kemungkinannya Dan Pasti ada alasan Yang gak mungkin Tiba-tiba Dia ngeluarin Air mata Dan macem-macem Jadi Dari wajahnya Kelihatan Dia masih bingung Yang paling Logika Menurut gue Yang pertama Dia kayaknya Kesel banget Dia pengen tau Vicky hari Sabtu Kemana Sampai Sampai sore Itu Dia gak ada Di jawaban Akhirnya Dia kesel Dan nangis Teman-teman Tapi Setelah itu Dia ceria lagi Kita lanjut Ya Wow Bentar dulu Ini kayaknya serius Denny Jadi sekarang itu Kita mau Sarapan dulu Di tempat Kita pertama kali Ketemu Kita itu mau Nostalgia gitu Loh guys Asik Ini nih Pertama kali kita Makan disini I was right here Two weeks ago Wait Three I have a gift Gift? Gift No seriously I have a gift Really? Yeah Yeah you told me that Yes You're making me curious Alright Close your eyes No Oh okay Close your eyes No cheating No cheating Let me just do it Alright Here Here Are you sure? Yeah Dan lagi-lagi Perkiraan kita salah Ya Kiraan di video ini Bakal ada penyerahan hadiah Ternyata diundur lagi Teman-teman Dan kayaknya Fix besok Adalah penyerahan hadiah Dan kita Rame-rame nih Pengen banget Ngeliat Reaksinya Bagaimana dia dapet Hadiah Berupa handphone Itu bagaimana reaksinya Itu priceless banget Pasti ya Dan kita nungguin Waktu-waktu itu ya Dan Ada rahasia Di Reaksi channelnya Video yang ada Bahwa Mama Eva Kirim hadiah juga Dan Gue gak tau Ini Yang diserahkan Vicky Di video ini Karena ada Cuplikan Next vlognya ini ya Jadi Apakah itu Hadiah Vicky dulu Atau Video Hadiah dari Mama Eva dulu Ya kan Ada dua pemikiran itu ya Ya mudah-mudahan Di Video besok Bisa ketahuan tuh Penyerahan hadiah Dari Mama Eva Dan penyerahan Hadiah dari Vicky Bisa dishoot lah Jangan dilewatkan Hal-hal itu Hal-hal itu pasti Sangat Emosional Emosional Terutama juga Hadiah dari Vicky Dan Hadiah dari Mama Eva Yang begitu Perhatian Maksudnya Mama Eva itu Menghadiahkan Apa ya Buat Jilbab itu Ninja Supaya gak keliatan Lehernya Dan itu Menurut gue Spesial Spesial banget Dari Mama Eva Dan dia Merhatiin Banget Ini cewek Tukba Ini spesial Banget ya Gue gak tau Kalau temen biasa Diperhatikan Ibunya seperti ini Dikasih hadiah Dan macem-macem Menurut gue sih Spesial Spesial Banget Dan Tukba Menurut ceritanya Vicky Di videonya Nada Itu terharu Banget pada saat Dia nerima Surat dari Mama Eva Dan gue harap Dibikinin video itu Karena kita Kita pengen tau Reaksi Tukba ya Atas penyerahannya Dia itu Dan Satu lagi Vicky bilang Ada 4 surprise ya Jadi surprise pertama Adalah HP Surprise kedua Adalah Kira-kira Makanan Yang indomie itu Surprise ketiga Adalah Hadiah dari Mama Eva Dan ada satu surprise lagi Yang Belum Bisa gue Kulik ya Apa nih Yang terakhir nih Mudah-mudahan ada yang lebih spesial lagi Gak tau itu apa Dan Ada kabar-kabar Di tempat lain Katanya Jin-jin dan macem-macem Tapi gue gak mau ngeluarin Klu-klu itu Karena Belum jelas banget Jadi Kita tahan untuk Rahasia Hadiah Surprise keempat Oke kita lanjut Kayaknya udah berakhir nih Tapi gue mau lanjut ya Kalau misalnya udah gak ada Berarti gue tutup aja Oke Udah habis ya Jadi gue tutup aja Kalian masih tonton video Di channel Vicky ya Jadi Tonton dulu Video Vicky Baru Tonton video reaksi gue ya Oke gitu aja Jangan lupa Like Comment And subscribe Bye-bye Bye-bye